Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita sudah bahas apa itu fi'il Sekarang kita bahas apa itu isim Al-ismu yaitu kata yang tidak mengandung waktu Kata yang tidak mengandung waktu Nanti kalau isim itu tidak mengandung waktu Beda dengan fi'il Fi'il itu mengandung waktu Kalau dalam bahasa Arab itu artinya Dan tidak terikat dengan waktu itu namanya isim Jadi sesuatu yang tidak mengandung waktu bisa disebut Juga nama-nama benda Kata sifat dan kata keterangan waktu itu isim Contohnya Muhammadun yaitu kan Itu yang menunjukkan pada penawaannya Yaitu Muhammad Kemudian Fatimah Itu namanya isim Al-Rajulu Itu isim Al-Kitabu Al-Asadu Sina Itu isim Cara mengetahui apa itu isim Apa itu huruf Apa itu Apa namanya fi'il Itu ada ciri-cirinya Itu ada ciri-cirinya Huruf sudah kita sebutkan Maaf Fi'il sudah kita sebutkan sebelumnya Sekarang kita sebutkan ciri-ciri isim Ciri-ciri isim Yang pertama Bisa dimasuki Apa Al-Islam Bisa dimasuki Al-Islam Kemudian Bisa diberi Tanwin Nomadain Fathatain Dan Kasratain Itu Kemudian bisa dimasuki huruf jar Ada berapa huruf jar Banyak Sekitar 13 Kemudian bisa ditambulkan huruf lidah Huruf lidah itu Huruf panggilan Misalnya Ya Muhammad Ya Ya itu Huruf lidah namanya Kemudian Bersambung dengan isim yang lain Atau disebut dengan kata menjemuk Dan bahasa Arabnya Mu'udhafun ilai Misal Kitabun Dahwi Kitabu Al-Dahwi Nah Kalau di dalam Suruhnya disebutkan Dalam namanya itu Fal-Ismuyuk Rafubil Khafdi Wattanwini Wadukulil Alifil Wallani Wahuruf Al-Khafdi Wahiyah Nah itu Kalau di dalam ayat suruhnya disebutkan Hanya tiga Yaitu dengan Khafat Yaitu dengan Jar Dengan dimasuki Huruf Jar Yaitu Ahrakatnya nanti Jadinya Kasrah Kalau Itu Isim Mu'rab Kalau Apa ini nanti Ada pembahasannya sendiri Kemudian Tanwin Bisa dimasuki Tanwin Sudah disebutkan Wadukuli Wadukuli Alifil Wallani Kemasukan Alif Dan Dan Huruf Jar Apa saja Fih Fih An Ila Ala Ma'ah Alba Al-Khaf Al-Laf Fu'rabbu Rubba Maaf Hubba Wawul Qasab Ta'ul Qasab Jadi Itu diafalkan Sudah ada di buku horor Tinggal diafalkan saja Itu Sudah kita bahas Ciri Ciri Isim Kalau kita menemui Di Al-Quran Tanda-tanda Seperti itu Jangan ragu Maka itu Isim Maka itu Isim Kalau sudah Ada tanwin Di bawah Suatu kalimat Jangan ragu Menyebutkan Dia itu Isim Karena Fi'il Tidak Ditanwin Dan huruf Pun Begitu Kemudian Kalau Apa namanya Ada Isim Dia itu Ada Alif Dan La'af Ada kalimat Ada Alif Dan La'af Ketawilah Saya ragu-ragu Bahwa itu adalah Isim Begitu juga Kalau diawali Dengan huruf Jar Itu adalah Bisa dimasuki Dan huruf Berpengaruh Di Di dalam Kalimat tersebut Maka itu adalah Isim Waktu ya Contohnya Di dalam surat Al-Ikhlas Kul Huwa Wah Ahad Berapa Di situ Isimnya Kul Nah itu bukan Isim Kul itu adalah Fi'il Al-Abar Huwa Huwa itu Isim Isim Namanya Allah La'af La'af Yalala Itu isim Ahadu Itu adalah Isim juga Karena ada Tanulun di situ Dan bisa Diterapkan Di surat-surat Yang lain Kemudian Pembahasan kita Masuk ke Huruf Setelah kita Mengetahui Isim secara singkat Kita masuk ke Huruf Huruf Jika akan kita bahas Secara singkat Yaitu kata Selain isim Dan selain fi'il Dan tidak Memiliki makna Yang sempurna Huruf itu Tidak memiliki Makna yang sempurna Kecuali dengan Bersambung dengan Sesuatu itu Sesuatu Dari Isim atau Fi'il Apa alamatnya Huruf Dikatakan oleh Al-Hariri Al-Hariri Yaitu Salah satu Ulama Walharfu Nalaishadlahu Alamah Huruf itu Yang tidak memiliki Tanda-tanda Atau jiri-jiri Jadi kan Kedua Kedua sebelumnya Yaitu Fi'il dan Isim itu Sudah punya jiri-jiri Tapi kalau huruf Nalaishadlahu Alamah Dia tidak memiliki Tanda-tanda Atau jiri-jiri Berarti itu huruf Nah berarti Kalau tidak ada Di jiri-jiri Apa namanya Isim atau Fi'il Berarti dia itu huruf Contoh Fi Min'an Ilah Ala Lam Lan Kemudian huruf itu Terpagi menjadi dua Ma'ani Kemudian Mag'ani Ma'ani itu Dia huruf Memiliki arti Misalnya Fi Di dalam Ala Di atas An Bari Atau Min juga Atau bisa diartikan Sebagian Itu Namanya Ma'ani Huruf-huruf yang Punya makna Kemudian ada huruf-huruf yang Tidak memiliki arti Yaitu Mabani Misalnya Alif Artinya apa Alif Terus Bak saja Kemudian Tak saja Apa artinya Kemudian Apalagi Banyak Apa artinya Tidak ada Artinya Kedua Nanti Kalau disambung Dengan Huruf yang lain Kemudian menjadi Satu kalimat Atau satu kata Jadi Mabani itu Bisa Kita sebut dengan Huruf Vijayah Yang belum Tersusun Huruf Vijayah Yang belum Tersusun Yang ada Berapa 28 itu Bisa Dilihat Di Bukaron Bahwa kita sebutkan Yaitu Kalau terdiri Tiga Komponen Kita ulangi Secara cepat Yaitu VL Isim Huruf Kalau VL Itu Diiringi Dengan Waktu Kalau Isim Tidak Kalau Huruf Tidak Mempunyai Ciri-ciri Itu Bisa Dijadikan Patokan Harus Teliti Dan Harus Deli Ini Berpengaruh Dengan Pelajaran Kita Selanjut Selanjut Kalau Kita Tidak Bisa Membenarkan Mana Itu Su'il Isim Dan Huruf Waka Kesulitan Kita Dalam Memahami Berkataan Berkataan Yang lain Oleh karena Itu Kita Harus Perhatikan Dan Mungkin Harus Benar-benar Tahu Ini Diulang-ulang Lagi Dibaca Belum Paham Dibaca Lagi Dibaca Lagi Dibaca Kemudian Difahami Kalau Masih Belum Paham Dibaca Lagi Katanya Bahwa Al-Imam Al-Muzani Salah satu Ulama besar Dalam Adhab Shafi'i Dan Termusuk Muridnya Imam Shafi'i Yang berada di Mesir Beliau itu Membaca Kitab Al-Imam Shafi'i Sebanyak 500 Kali Dan Setiap Kali Membaca Beliau itu Memenuai Fa'idah Baru Kata Imam Shafi'i Itu Membaca Kitab Ar-Isalah Seperti itu Dalam Ilmu Usul Fikih Sebanyak 500 Kali Dan Ibarat Terawan Kata Imam Shafi'i Itu Kitab Ar-Isalah Setiap Dibaca Dapat Fa'idah Setiap Dapat Fa'idah Itu Keutamaan Kita Mengulang-ulang Bacaan Jadi Harus Teliti Dan Telat Mungkin Ini Harus Bisa Kita Sampaikan Kita Lanjutkan Di Berikutnya Top 2 Tentang Irop Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tatiya